Se-Indonesia menyebut Anda baik, Malaysia belum tentu melihat Anda. Tapi kalau Allah mengatakan Anda adalah orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan tahukah Anda, ketika Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik, ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Ada 97 bab disebut dengan kitab. Pertama kitabul iman, ada 57 hadith. Kedua kitabul ilmi. Dalam pembahasan kitabul ilmi, hadith riwayat sahabat Abdul Rahman bin Sahar yang punya julukan Abu Hurairah r.a. Beliau menyampaikan haditha naqala kala Rasulullah s.a.w. Man yuridillah wubihi khaira yufaqih wufiddi. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyyatil aam. Kata sambung yang menunjuk pada objek kadang-kadang subjek secara personal tapi sifatnya umum. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, siapapun dia. Kata Nabi, Man yuridillah wubihi khaira. Siapapun, setiap diri kalian. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yuridillah wubihi khaira. Jika sudah diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Memiliki sifat-sifat kebaikan. Awas di Quran itu baik setidaknya ada lima nama. Ya, lima nama. Ada tayyib misalnya. Quran surah kedua ayat 168. Di paling kanan sebelah bawah di mushaf. Tayyib. Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ordi hadaran. Tayyiba. Kalau tayyib itu menunjukkan baik secara fisik. Sehat. Makanya kalau cari makan, cari yang menyehatkan. Membuat fisik kita kuat. Jangan semua yang diinginkan mesti dimakan. Jangan semua yang diinginkan dikonsumsi. Cari yang menyehatkan. Tayyib fisiknya supaya kuat dan sehat. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya kuat, sehat. Tapi fikirannya kurang baik. Sifatnya kurang mulia. Sikapnya kurang bagus. Kan ada yang namanya tayyib. Tapi dua kali puasa, dua kali lebaran gak pulang-pulang dia. Padahal sehat. Kalau ingin merubah sifatnya. Sehingga dari sifat ini muncul sikap yang baik. Maka ada nama yang kedua disebut dengan khair namanya. Khair. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di Mus'haf. Khair. Kuntum khaira ummah. Kata Allah, kalian itu umat terbaik. Anda bayangkan. Nabi Muhammad SAW diutus. Itu bukan di Persia yang sudah maju. Bukan di Romawi yang sudah jadi imperium. Tuas banyak kemajuannya. Hebat pengetahuannya tinggi. Tapi Nabi diutus di tengah-tengahnya yang terhimpit. Tengah-tengah dunia. Terbelakang. Jauh dari peradaban. Tidak punya teknologi. Sikap-sikap buruk semua. Diutus di situ. Begitu diutus. Risalah dikumpulkan oleh Nabi. Diajarkan Risalah Islam. Bertransformasi. Dari yang tertinggal jahiliyah. Menjadi khaira ummah. Jadi kalau dulu ada orang paling buruk. Sekarang nampak jadi paling baik di muka bumi. Kalau ada orang paling pendusta. Jahiliyah sudah banyak. Makanya kalau ada pembohong sekarang. Dia telat. Keduluan sama orang dulu. Dan jahiliyah mau berubah. Sepuruk-puruknya jahiliyah. Dari pendusta jadi orang paling jujur. Sepuruk-puruknya dulu orang sombong. Yang sombong banyak. Banyak. Abu Jahal. Abu Lahab. Abu-abu yang lainnya ada. Jadi kalau yang abu-abu sekarang muncul ikutan sombong. Dia telat. Sudah ada yang dulu. Tapi ketika turun kemudian dari salat Islam. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang lain-lainnya memilih berubah jadi orang paling baik. Maka turunlah kalimat Nabi disampaikan. Man yuridillahu bihi khaira. Jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah sifatnya jadi baik. Yang dulunya maaf sekali kasar jadi lembut. Yang dulunya banyak dengan kemaksiatan berubah jadi lebih baik. Kata Nabi kalau seseorang yang dirubah oleh Allah pribadinya jadi baik menurut Allah. Bukan menurut manusia. Anda boleh disebut oleh orang Semarang paling baik. Tapi mohon maaf di Jawa Barat belum tentu mengenal Anda. Sejauh menyebut Anda baik. Di Papua belum tentu bermimpi melihat Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik. Malaysia belum tentu melihat Anda. Tapi kalau Allah mengatakan Anda adalah orang baik. Maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan tahukah Anda ketika Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik. Ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Dunia terlampau kecil. Kata Nabi. Maka orang itu akan diberikan dorongan dalam jiwanya. Diringankan langkah kakinya. Dilembutkan hatinya. Untuk mau datang ke madris-madris ilmu. Mempelajari dan mendalami urusan agamanya. Maka saya berikan ucapan selamat kepada Anda sekalian. Di malam hari ini. Dari sekian banyak hamba Allah yang mertebaran di seluruh wilayah-wilayah dekat kita ini. Tapi ternyata Anda yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilembutkan hatinya. Diringankan langkahnya. Demi Allah saya katakan. Saya tidak kenal siapa Anda. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Kalau tidak Anda diringankan oleh Allah. Demi Allah untuk kapan Anda datang ke sini? Maka saya katakan. Selamat Allah telah menginginkan Anda berubah menjadi orang baik. Dan dengan itu pertahankan kebaikan ini. Jangan kadang Allah naikkan. Anda turunkan. Ini yang keliru. Allah sudah naikkan iman kita. Tapi kadang manusianya yang menurunkan lagi. Saya beri contoh begini. Mana yang paling bagus sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Mana yang paling bagus berjamaah di masjid atau di luar masjid? Misal, antum subuh sudah ke masjid. Sholatnya berjamaah. Di masjid itu bukan yang biasa-biasa. Baru datang ke masjid ini, baru sampai masjid ini. Baru tiba, itu kata Nabi di hadis muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. Baru nyampe 25. Jarak satu keduanya. Mabayna darwajataini khamsumi atisanatin. 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempat, 500 tahun. Masuk kaki kanan, baca doa. Tambahkan lagi pahala. Diniatkan iatikaf kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Dapat lagi pahala. Duduk kemudian sebelumnya tahiyatul masjid. Pahala lagi. Tilawah pahala lagi. Sholat dikir pahala. Sampai pulang pahala lagi. Demi Allah saya katakan teman-teman sekalian. Antum sudah sholat di masjid. Sholatnya berjamaah. Subuh sudah Allah angkat ke level tertinggi. Kenapa zuhurnya antum turunkan lagi? Eh tiba-tiba zuhurnya antum sholat sendirian. Sudah gak ke masjid. Tidak berjamaah. Sholatnya sendirian. Dikala Allah sudah naikkan. Kenapa antum turunkan? Nah ini kadang-kadang hal yang terlihat ringan. Tapi sesungguhnya besar dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala.